Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu buku jendela dunia. Kalau tadi kita bahas terkait dengan apa sih keuntungan yang kita dapatkan dengan meningkatkan minat baca, tapi sebenarnya kalau kita bahas terkait dengan dampaknya nih, Mbak Nani, dampaknya bagi masyarakat yang kurang akait minat bacanya, apalagi anak-anak ini kan merupakan regenerasi penerus bangsa, seperti itu, Mbak Nani. Dampaknya gimana, Mbak Nani? Dampaknya dari kurangnya minat baca ya, Mbak ya, sisi negatifnya adalah ketidaktahuan. Tidaktahuan, artinya seperti adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini, itu banyak sekali yang tertinggal. Misalnya, dalam pemanfaatan IT misalnya. Apabila kita tidak mau, tidak mau mencoba, misalnya membaca bagaimana cara menggunakan seperti itu, otomatis kita tidak bisa memakai, tidak bisa memanfaatkan. Jadi, kerugian ada di individu tersebut, jadi tertinggal, mau tidak mau tertinggal. Sementara yang lain sudah jalan, karena yaitu tadi, bisa beradaptasi. Adaptasi ini bukan langsung terjadi, jadi harus ada usaha dulu. Harus ada usaha dulu, kemudian setelah ada usaha, baru nanti dicoba-coba, baru bisa. Jadi, dengan adanya rendahnya minat baca, maka satu, seseorang tersebut akan kurang pengetahuannya, tidak update lah. Kemudian yang kedua, akibat dari tidak update, akan banyak tertinggal. Sementara, informasi yang ada di perustakaan itu gratis. Nah, kenapa tidak datang ke perustakaan? Kemudian, ada pepatah mengatakan, sesat bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi, apabila kita tidak mengetahui satu permasalahan, atau tidak mengatuhi sesuatu istilah, maka bertanyalah, bertanyalah kepada orang yang tahu. Bertanya itu bukan berarti bodoh. Jadi, dengan kita bertanya, maka kita akan memperoleh informasi. Dari informasi tersebut, kita akan tahu. Jadi, saran ini ya, agar kita tidak tertinggal, maka banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah membaca di perustakaan. Belum lagi sebenarnya dampaknya sendiri itu di latar belakangnya, karena sifat malas. Belum lagi membaca bukunya dianggap membosankan, itu juga salah satu faktor yang pemicu rendahnya meningkatkan minat baca. Tapi, kalau Mbak Nani sendiri, untuk adanya pojok-pojok baca mungkin di fasilitas umum, itu juga meningkatkan minat baca ya Mbak Nani? Kalau pojok-pojok baca atau pojok literasi, itu menurut saya pribadi, itu sangat positif ya. Misalnya seperti di Samsat ya, di Samsat itu ada pojok bacanya. Jadi, masyarakat sambil mengantri, bisa membaca, bisa menunggu. Jadi, ada diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Kemudian, di balai-balai desa itu ada perustakaan desa. Ketika ada kegiatan di desa, perustakaan bisa dijadikan tempat atau sarana untuk mengisi waktu luang atau mengisi hal-hal positif. Misalnya, ada semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktek, mengolah bahan makanan apa, seperti itu. Jadi, dengan adanya pojok-pojok baca di Samsat, kemudian di sekolah-sekolah, itu secara tidak langsung nanti siswa akan tertarik untuk membaca. Membaca di sana. Akan membaca, iya. Oke, Mbak Nani, mungkin terakhir nih, ada himbawa ya kepada masyarakat, apalagi ini juga tergantung untuk meningkatkan kualitas minat baca masyarakat di Provinsi Bengkulu. Apa saja yang harus kita lakukan? Masyarakat pemerintah sudah sangat ini, sangat peduli ya. Artinya, seperti di sekolah itu ada gerakan literasi GLS ya, literasi sekolah. Jadi, sebelum belajar, itu biasanya siswa dipersilahkan untuk membaca buku sekitar 15 menit. Itu merupakan satu upaya untuk meningkatkan minat baca. Nah, kegiatan tersebut idealnya itu didukung oleh semuanya, baik itu kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid, atau siswa. Jadi, dengan adanya kolaborasi semua elemen tersebut, maka pembiasaan atau usaha untuk meningkatkan minat baca itu bisa diwujudkan. Kemudian, himbawan bagi kita semua ya, membaca itu merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, bukan hanya sekolah, bukan hanya guru, tapi tanggung jawab bersama. Nah, ketika kita di keluarga, biasakan di keluarga, walaupun hanya sebentar, itu dikenalkan dengan bacaan. Jadi, sekarang itu bacaan tidak melulu di teks yang sifatnya cetak ya, akan tetapi ada juga di Android. Nah, sekarang itu ada pergeseran kebiasaan anak-anak. Jadi, sekarang banyak yang menggunakan Android. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan media Android ini sebagai media yang bisa menumbuhkan minat baca? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan adanya kontrol dari keluarga. Jadi, diarahkan, jangan hanya main game, kemudian nonton film-film atau YouTube-YouTube yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan usia anak. Jadi, sebenarnya pentingnya membaca buku setelah itu ya, karena menambah ilmu pengetahuan. Nah, juga kami juga mengucapkan selamat Hari Buku Nasional dan jangan lupa membaca buku 15 menit setiap hari. Terima kasih, Mbak Nani, setiap bersama kami di Opini Pada 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 Hari ini. Semoga sehat selalu ya, Mbak Nani, dan juga kita semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Biasa kami akhiri Opini Pada Pada Pagi hari ini. Jangan lupa tersaksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 pagi. Hanya di TVRI Bengkulu, bersama kita maju. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!